Halo semuanya, welcome back to my channel di Dapur Lemu Mantul Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya Hai semuanya yang lagi nonton, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur ya Di video kali ini Dapur Lemu Mantul akan berbagi resep dan cara membuat bakpao isi daging ayam Yang enak, lembut dan gampang banget cara membuatnya Ikutin terus videonya ya Nah ini adalah bahan-bahan untuk membuat isian bakpaonya Untuk langkah yang pertama, ini aku siapkan teflon dan diberi sedikit minyak Lalu tumis bawang putih cincang sampai harum Tumis dengan api sedang ya mams Lalu tambahkan bawang bombay Tumis sampai bawang bombaynya layu ya Lalu tambahkan daging ayam cincang Masak daging ayamnya sampai setengah matang Kurang lebih seperti ini ya mams Lalu tambahkan irisan daun bawang Aduk-aduk Lalu tambahkan bumbu, ada garam, gula dan juga lada Kalian juga bisa menambahkan kaldu bubuk ya mams Lalu tambahkan saus tiram Dan kecap manis Untuk kecap manis dan bumbu lainnya Bisa ditambahkan sesuai selera ya mams Aduk sampai merata Lalu tambahkan air Lalu aku tambahkan lagi kecap manis Nah lalu masak sampai airnya menyusut ya mams Nah mams jangan lupa koreksi rasa Sesuaikan rasanya dengan selera ya Nah ini untuk rasanya sudah enak Manis gurih Tinggal tunggu sampai airnya menyusut Nah ini udah menyusut airnya Lalu aku matikan kompornya Dan aku sisikan Nah ini adalah bahan-bahan untuk membuat kulit bakpaunya Untuk pertama-tama aku akan mengaktifkan dulu raginya Ini aku campurkan gula pasir ke dalam air hangat Lalu diaduk sampai larut Masukkan raginya Aduk-aduk Lalu tutup Dan tunggu sekitar 10-15 menit Nah ini sudah 10-15 menit Dan sudah berbuih seperti ini Artinya raginya sudah aktif Dan siap digunakan Lalu aku tuangkan air raginya Ke dalam tepung terigu Lalu aduk-aduk Lalu aku lanjutkan menguleni dengan tangan Pastikan sudah cuci tangan terlebih dahulu ya moms Uleni sampai adonannya setengah kalis Seperti ini Nah jika sudah setengah kalis Lalu aku pindahkan ke alas seperti ini Lalu aku tambahkan mentega putih Dan juga garam Lalu aku uleni sampai tercampur rata Dan sampai adonannya kalis Kurang lebih untuk menguleninya Seperti ini ya moms Nah ini adonannya sudah kalis Lalu aku bagi adonannya menjadi 8 bagian Setiap bagiannya aku timbang Kurang lebih beratnya 52-55 gram Nah moms Jika tidak ada timbangan Bisa dibagi rata menjadi 8 bagian Usahakan sama rata ya moms Lalu adonannya aku tutup Menggunakan serpet bersih seperti ini Dan untuk alasnya aku pakai Kertas cupcake seperti ini yang dipipihkan Nah ini untuk adonannya lembut Seperti ini ya moms Untuk membentuknya Aku bentuk dulu menjadi bulat Lalu aku pipihkan adonannya seperti ini Dengan rolling pin Lalu untuk adonan di bagian tepinya Ini aku pipihkan Dan untuk adonan di bagian tengahnya itu Masih tebal Lalu aku tambahkan isian daging ayam Yang sudah kita masak sebelumnya Tambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan Lalu rekatkan tepinya Seperti ini dengan cara dicubit-cubit Pastikan benar-benar rapat Agar isiannya tidak keluar ya moms Setelah itu bentuk bulat seperti ini Lalu letakkan di atas kertas cupcake seperti ini Setelah itu aku tutup Menggunakan serbet bersih Seperti ini Lalu lanjutkan bentuk adonan Sampai adonannya habis ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah setelah terbentuk semua adonannya Menjadi bakpao seperti ini Lalu aku istirahatkan adonannya Kurang lebih 15 sampai 20 menit Dan ini sudah aku panaskan kukusan Nah moms Kalau kalian pakai kukusan yang seperti ini Itu meletakkannya harus hati-hati ya Karena ini sudah ada uap panasnya Lalu kukus adonan selama 10 menit Dengan api sedang cenderung kecil Nah jangan lupa tutupnya Diberi serbet seperti ini Agar airnya tidak menetes ke bakpaonya ya Nah setelah 10 menit Kemudian matikan kompornya Lalu tunggu sekitar 2-3 menit Baru buka tutupnya Angkat bakpaonya Dan siap disajikan Ulangi proses pengukusan bakpao Sampai adonannya habis ya Taraaa ini dia Bakpao isi daging ayam Ala dapur lemu mantul Bakpao ayam ini rasanya enak Lembut Dan cara membuatnya juga gampang banget Nah untuk resepnya Sudah aku cantumkan di description box ya Selamat mencoba Oke moms Jadi seperti itu Cara membuat bakpao ayam Ala dapur lemu mantul Jangan lupa jaga kesehatan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe kalian Membuat aku semangat Dalam berbagi konten Jangan lupa juga share Ke seluruh sosial media Yang kalian punya ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton